Assalamualaikum kawan-kawan sahabat youtube kali ini aku video cara memotong granit buat meja dapur seperti ini ya teman-teman sahabat youtube supaya tidak pecah atau retak pertama kita harus potong bojokan atau siku dengan cara kita melubangi seperti ini nah kita lubangi sikunya seperti ini dulu baru kita lubangi di tengah-tengah siku ya teman-teman ini caranya supaya tidak retak atau pecah kita harus berlahan-lahan ini dibawa sampai ada orang yang menyanggah supaya tidak pecah atau retak karena batu ini mudah sekali retak atau mahal banget ini teman-teman sahabat ini ini kalau tidak berlahan-lahan atau sesuai tekniknya sebentar kita bisa apa namanya mileni atau nambeli sama orang yang punya nah kita berlahan-lahan potong seperti ini yang tengah-tengah siku kalau sudah selesai potong di pojokan sikunya seperti ini kita lubangi nah kita lubangi dulu seperti ini lalu kita ini sudah selesai teman-teman sahabat ini sudah hampir satu harian atau sudah sampai mau sore hari ini baru bisa selesai pemotongannya kita potong berlahan-lahan banget ini karena sudah banget retak atau pecah ini granit ini ini meja granit ya teman-teman sahabat juga nah ini dibawah ini ada orang yang menyanggai ini dibawah meja nya ini itu kita lihat bagaimana prosesnya pemotongannya ini caranya ya teman-teman kita potong kita lubangi di pojokan dulu atau sikunya biar tidak retak atau pecah karena granit ini batu granit mudah sekali untuk pecah ini tapi mahal banget ini harganya mahal sampai jutaan ini jadi harus pelan-pelan kalau memotongnya ini sudah hampir selesai pemotongannya aku lihat ini caranya atau tekniknya yaitu itu sudah sudah dilepas seperti ini berhasil ya teman-teman sahabat itu lihat hasilnya tuh dibawah ada orangnya ini tuh lihat sampai dibawahnya ada yang menyangga buat supaya tidak pecah ini tuh hasilnya bagus banget nanti kita haluskan lagi kita proses lagi supaya tidak kena tangan dan bisa terluka nanti kita haluskan lagi teman-teman lihat nah ini kita haluskan kita berdirikan kita haluskan lagi seperti ini prosesnya ini buat meja dapur atau buat stafel kalau tidak salah ya ini buat pisi piring tuh lubangnya yang kemarin sudah aku video cara membuat meja dapur yang kemarin sudah aku video sekarang membuat atau membuat granit buat meja dapur ini ini yang bawa kemarin udah aku liatin cara praksis membuat meja dapur sekarang cara memotong granit buat meja dapur nah seperti ini kita kosok perlendahan dengan mesin pemotong supaya antar tidak terkena tangan dan bisa terluka harus hati-hati kalau memotong granit karena granit ini batu granit ini mahal banget ini maaf ya teman-teman sahabat youtube ini bukan milikku ini milik tetangga aku ini maklum makuanya orang sebentar doain ya bisa beli seperti ini dan membuat meja dapur seperti ini ini tetangga aku yang buat ini ini aku video caranya tuh udah selesai udah selesai membuat granitnya atau meja dapurnya ntar kita tempelkan kita kasih yang atasnya ini ini wastafel apa kalau gak salah ini wastafel ya teman-teman kita ini tanam ini ini model tanam ini teman-teman ini model tanam kita tanam seperti ini lalu kita taruh di atasnya ntar ini ntar ditaruh di atasnya ini itu tadi ditanam udah ditempel buat cuci piringnya tinggal kita taruh di atas dan kita tekan-tekan atau kita pukul-pukul dengan alatnya tuh lihat caranya seperti ini hasilnya tinggal kita kasih taburan semen seperti ini supaya merekat dan kuat yang atasnya tadi kita kasih pasir sama semen sekarang kita kasih semen atasnya kita taburin seperti ini ini semen khusus buat granit ya teman-teman granit dan keramik kita taburin seperti ini yang baru gabung di video aku jangan lupa like komen subscribe pencet tombol lonceng dan share ya teman-teman nah ini udah kita angkat seperti ini lalu kita tempelkan kita ukur dulu itu hasilnya biar kalian tak penasaran tuh kita kasih semen dulu ini acian semen ditempelkan di meja granitnya ini kita tempelkan merata ini dulu kita tempelkan merata seperti ini sampai merata kalau kalau udah merata nanti kita taruh kita gulingkan atau kita tempelkan sesuai dengan yang ada di bawah ini ini adalah tanam ya teman-teman bukan di atasnya ini ini wastafelnya kita kita ditanam di bawah granit batu granit ini ini bukan timbul ya teman-teman tapi di bawahnya ini kita taruh berlan-lan karena ini mudah banget pecah ini teman-teman jangan sampai pecah ya kalau kita ini dia berlan-lan teman-teman nah sebenarnya seperti ini lalu kita ukur lagi supaya pas sesuai dengan meja dapurnya ini butuh ketelitian seperti bayi ya teman-teman harus teliti banget ini karena mudah banget pecah ini sampai sore lalu kita pukul-pukul seperti ini kita timbang kita timbang dengan timbangan granit atau keramik biasanya ini ada kita ukur yang mana yang masih kurang kita pukul-pukul seperti ini kita pukul-pukul seperti ini kita ukur mana yang kurang kita harus peratakan dengan pukulan atau palu atau martil martil khusus buat granit atau keramik kalau martil yang besi bisa retak semua hasilnya seperti ini teman-teman kita ukur kita sesuaikan kita kasih yang bawahnya ini kita kasih kain pukulannya yang ketiga kita bersihkan lihat ini kurang ini dikasih atasnya dikasih semen supaya pemberatnya supaya lebih lebih menempel lagi dikasih pemberat diatasnya ini sampai satu setengah semen ini tuh lihat supaya tidak gerak lagi kita kasih semen diatasnya buat pemberat ini supaya cepat ini dia kalau sudah seperti ini lalu kita ini kita pasang dinding atas dinding kerambiknya ini hasilnya seperti ini teman-teman sahabat youtube kita potong pojokannya seperti ini atau kita poles sampai halus supaya tidak terkena tangan dan terluka nah ini hasilnya cara memotong granit buat meja dapur terima kasih banyak atas waktunya jangan lupa kita ulangi lagi like komen subscribe dan pencet tombol lonceng biar tak ketinggalan video-video terbaru aku terima kasih banyak terima